bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera untuk ke sekalian Om Swasti Asti Alhamdulillah, kita orang sehat karena Allah berikan nikmat sehat Coba kalau Bapak Raski bilang TBNK sama wabah diri Angka 1 kau bilang menang TBNK Ini anda serentak Bapak Allah Kalau ini anda serentak Bapak Raski curiga ragu-ragu Dudu ulang, dudu ulang Bahagi yang sebelah kiri dan sebelah kanan Sebelah kanan dulu, baru sesudah itu sebelah kiri Baru yang terakhir di luar Sebelah sini dulu ya Coba TBNK Baik, silakan duduk Yang di sebelah kanan TBNK Aduh, mantap ini Kalau yang di luar DP jawaban, kalau TBNK luar biasa menang Coba Coba Yang di luar mau tes dulu TBNK Sudah, saya boleh lantik kalau begitu Seluruh warga mengkonai simpatisan TBNK yang Bapak Raski sangat cintai dan kasihi Tadi, begitu banyak dan antusias masyarakat menyambut Bapak Raski dengan ucapan selamat bergabung Bapak Raski tersinggung Ya Kenapa Bapak Raski tersinggung? Karena Partai Golkar ketika menentukan pilihan Partai Golkar Mengeluarkan rekomendasi dan surat keputusan melalui Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Bahwa Golkar menggusung Insinyur Haja Tatongbara dan Nayodok Gormiawan Sarjana Hukum Maka disitulah resmi Golkar telah bersama-sama dengan TBNK Karena itulah Hari ini, sore ini Bapak Raski untuk kesempatan pertama Ada bersama-sama dengan seluruh warga masyarakat Kota Mabagu Khususnya Kelurahan Mongkonai Dan sekitarnya yang saya cintai dan saya kasihi Nda Nocelastua Jadi mulai nongkonjelita berjelas padaman Ya kodangan nongkonjelita berjelas Yang kedua Kenapa Bapak Raski ada di tengah-tengah dengan seluruh masyarakat Karena Bapak Raski sangat mencintai masyarakat Kota Mabagu Apa dasar saya mencintai rakyat Kota Mabagu Karena Kota Mabagu Bagian dari upaya yang cukup panjang Untuk menjadi sebuah daerah otonom baru Bapak Raski terlibat langsung Dalam proses pemekaran daerah ini Benar Ada rekomendasi persetujuan pemerintah daerah Melalui Ibu Haja Marlina Mohasya Tapi rekomendasi itu tidak hanya sekedar dikirim ke Jakarta Kalunian Dada Uyok di DPR RI Karena itulah peperasi sayang kepada seluruh masyarakat Yang ada hadir hari ini yang cukup banyak Kenapa harus saya sayang Pembangunan dan potensi daerah Sekaligus bahwa tujuan dari sebuah pemekaran Sebagai sebuah daerah otonom Adalah bagaimana Mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat Dan proses mempercepat proses Peningkatan kesejahteraan masyarakat Ibu Tatong Satu priode menjadi wakil wali kota Dengan papai Raski Masih ingat? Jelita? Apa yang hari ini dilaksanakan oleh Ibu Haja Tatong Barat Adalah melanjutkan cita-cita pembangunan yang ada di Kota Mubagu Dalam rangka mempercepat proses kesejahteraan rakyat Kota Mubagu Apa yang disampaikan oleh wakil rektor UDK Adalah sebuah gambaran realistis Bahwa proses pembangunan Dari awal sampai dengan tahun ini Dan seterusnya Itu harus dilanjutkan Contoh Contoh Pembangunan masjid raya Saya dengan Ibu Tatong Sekarang insya Allah Dalam waktu yang tidak lama Bahkan tahun ini Insya Allah Paling tidak mulai Dan boleh Salat di sana Puasa ini mungkin seboleh Pelaksanaan Insya Allah Rumah sakit Yang awalnya dibangun Diletakkan oleh Ibu Marlina Mauasyaan Dilanjutkan oleh Jelita Dan sekarang terus ditingkatkan oleh Insinyur Haja Tatong Barat Itu nimbole berenti Cuma begitu Itu masjid nimbole berenti Cuma begitu Coba Lanjutkan Kalau mau kasih pak orang lain Belum tahu Iya dong Belum Belum Oleh karena itu Bapak Rasky Yang kedua adalah Hari ini ada sama-sama Dengan Insinyur Haja Tatong Barat Untuk melanjutkan Pembangunan yang ada di Kota Mabangu Dengan catatan Untuk mempercepat Proses Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Kota Mabangu Yang ketiga Yang ketiga Perhatikan baik-baik Hari ini Insinyur Haja Tatong Barat Dan Nayo Dok Kurniawan Juga didukung Oleh Bupati Bolaang Mongono Ibu Haja Dokter Anda Yasti Suprejo Mokohagung Kenapa saya harus Menyebut ini Kenapa harus saya Menyebut nama Bupati Posisi Bupati hari ini Yang dua priode Sebagai anggota DPR RI Mempunyai akses Yang luas Di Jakarta Pengalaman Sama dengan Pepa Rasky Ketika Mulai pembangun Kota Mabangu Dengan APBD 95 miliar Tanpa ada akses Ke Jakarta Kota Mabangu Tidak ada apa-apanya Karena itulah Pepa Rasky Hak yakin Dan bahkan Hakkul yakin Dengan akses Dengan hubungan Yang baik Yang terbangun Selama 10 tahun Sebagai anggota DPR RI Ibu Yasti Suprejo Mokagung Akan terus Membantu Kota Mabangu Dalam rangka Percepatan Pembangunan Dan kesejahteraan Rakyat di sini Sudara-sudara Rakyat Yang tidak Gampang Mencari akses Di Jakarta Pengalaman Papa Rasky Karena ada Tiga fungsi Dewan Ada tiga fungsi Dewan Yang melekat Adalah fungsi Budgeting Atau anggaran Itu masih Melekat Apalagi Dengan adanya Undang-undang MD3 Yang baru Kewenangan DPR Lebih tinggi Maka Kalau orang Tidak punya Akses Pejabat Daerah Yang tidak Punya akses Ke Jakarta Agak sulit Karena itulah Dengan hubungan Dan keilasan Ibu Yasti Untuk membangun Boa Mombor Raya Secara keseluruhan Termesuk Kota Mubagu Ini Harus kita Sambung positif Karena itulah Bapak Rasky Juga ada Dengan ibu Tatum Dari Pak Ngaya Dari hari ini Apa itu Mau tindis Karena itu Sudara-sudara Sekalian Coba Saya Mempunyai Satu Keyakinan Yang besar Hadir Disini Tokoh-tokoh Masyarakat Kelurahan Mempunyai Yang teman-teman Pimpinan Partai Politik Adalah Sesuatu Realistis Yang tidak Bisa dipungkiri Karena 8 Bahkan 9 Partai Politik Ibu Tatum Kalau ini 9 Partai Politik Bapak Rasky Beriungan Mereka Bapak Rasky Tadi dapat Dapat Dengar Dengar Polantikan Nona Manis Coba Tengok Sadi Kipa Mama Rasky Kira-kira Mama Rasky Masih tergolong Nona Manis Sini Orang Orang berjanji Pantorang Pediri Yang Islam Bismillahirrahmanirrahim Yang Non-Islam Dengan Nama Tuhan Bismillahirrahmanirrahim Pada hari ini Kami Seluruh Masyarakat Kelurahan Mongkonai Dan Masyarakat Kota Mopagu Akan Mendukung Dan Memilih Insinyur Haja Tatungbara Dan Nayodok Kurniawan Sebagai Wali Kota Dan Sebagai Wakil Wali Kota Kriode 2018 2023 Tanpa Paksaan Dan Disaksikan Oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Demikian Terima Kasih Itu Ngoni Yang Bikin Pernyataan Bapak Rasky Cuma Bapak Baca Baik Baik Tunggu dulu Jangan dulu duduk Dari Bapak Rasky Belum duduk Buat diri dulu Ini Mantan Anggota DPR Sahabat Saya Ibu Tetong Ini Udet Alhamdulillah Udet Ini Daerah Ini Jangan Lupa Itu Pernyataan Yang Kedua Yang Berikutnya Maksudnya Kami Masyarakat Kelurahan Mongkonai Dan Masyarakat Kota Mopagu Dengan Ini Menyatakan Mendukung Dokteran Sagi Kelantik Mokodopit Menjadi Anggota DPR Tanpa Paksaan Nah Ini Yang Bajanji Bapak Rasky Mau Tuntut 2019 Silahkan Duduk Sudara-sudara Yang Terakhir Kandidat Nain Tengonu Kandidat Nain Tengonu Bila Terang-terangan Saja Kandidat Nain Tengonu Tengonu Mokok Untung Tengonu Bapak Rasky Mokok Untung Tua Karena itu Bapak Rasky Ada disini Jadi Tidak usah Kesana Kamari Tidak Dementok Batu Mokok Untung Betul Tidak Bapak Rasky Mengingatkan Ya Bahwa Ketika Amandemen Undang-Undang Dasar 45 Mengembalikan Kepada Rakyat Bahwa Rakyat Yang punya Hak Memilih Pemimpinnya Yoleh Rukadan In Pogoginaru Pogoguta Bopo Toto Adi Iko Sampaikan Itu pola Pendekatan Kita Ngetol Adi Adi Tua Naik Turun Dan Sampaikan Dia Dia Akan Di Apat Toto Toto Toto